Intro Assalamualaikum pemirsa sana Pagi yang indah ini kami akan membawakan rahasia dibalik angka yang terdapat di dalam Al-Quran Nul Karim Juga peristiwa penting di bulan Zulhijjah dan tentunya berita terbaru tentang ibadah haji langsung dari lokasi di Mekah Al-Mukaroma Nah pemirsa inilah sekilas hasanah angka Angka nominal atau bilangan tentunya membawa manfaat di setiap aspek kehidupan kita Lahirnya ilmu aljabar dan metode menghitung, membawa manusia ke alam modernisasi Dan metode parameter yang mengukur semua aspek kehidupan dengan mengedepankan logika Dengan angka-angka serta hitungan pula Allah telah menunjukkan kuasanya yang maha besar kepada kita Dan Allah menyukai angka-angka yang ganjil seperti angka tujuh misalnya Nah berikut beberapa bukti bagaimana angka tujuh menjadi salah satu angka yang sering dipakai oleh sang maha pencipta Allah SWT Pertama kita mulai dari kitab suci Al-Quran Ditunjukkan bahwa dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah berfirman dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung Ahli tafsir percaya bahwa yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah yang mempunyai tujuh ayat Dan selalu kita baca berulang dalam setiap sholat Dan Allah SWT juga menurunkan tujuh surat yang sangat panjang dengan ayat yaitu Allah juga mengisyaratkan pada surat At-Talak ayat 12 Bahwa Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi Perintah Allah berlaku padanya Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu Beribu tahun kemudian manusia lewat US Geological Survey melakukan penelitian terhadap perut bumi Dan mengkonfirmasikan bahwa lapisan bumi terdapat tujuh lapisan Begitu juga lapisan langit bumi yang sudah kita ketahui bersama Mempunyai tujuh lapis langit yang mempunyai fungsi dan urusannya masing-masing Dalam ibadah haji atau umroh, angka tujuh juga dipakai dalam syarat ibadah Seperti mengelilingi ka'bah, tawaf sebanyak tujuh kali Juga sa'i, berjalan antara salfa dan marwah sebanyak tujuh kali Juga ketika musim haji di lokasi minat, kita juga melempar jumroh dengan tujuh batu kerikil Allah juga menghiasi umur manusia dengan tujuh tahapan Pertama, tahapan rodi atau masa menyusui Kedua, tahap fatim atau masa disapih Ketika, masa sobiyi atau masa balita Keempat, tahapan gulan atau masa kanak-kanak Kelima, tahapan syab atau masa remaja Keenam, tahapan kuhul atau masa dewasa Ketujuh, tahapan syai atau masa tua Allah juga memberikan ganjaran pahala yang luar biasa dalam hal sedekah Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kelendaki Dan Allah mahal luas lagi maha mengetahui Subhanallah Mahasuci Allah dengan rahasia angka tujuhnya Nah pemirsa, itu tadi sedikit bukti kebesaran Allah dengan sebuah angka tujuh Bagaimana dengan angka ganji lainnya?